Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di tahun 2019. Dengan PDB sebesar 15.833,9 triliun rupiah, pertumbuhan ini sangat baik bagi Indonesia, terutama bagian UMKM. UMKM berhasil menyumbangkan sebanyak 60% pada PDB Indonesia pada tahun itu. Dengan pertumbuhan ini, semua berjalan dengan baik. Namun, semua itu harus berubah ketika pandemi datang. Dengan kasus aktif sebanyak 386.000 penduduk Indonesia, pandemi ini berhasil menarik ekonomi Indonesia turun ke ambang resesi. Di sini, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diturunkan sebanyak 5,2% pada kuartal kedua 2020 saja. Namun sebelum kita mengetahui dampak dari pandemi ini, kita harus tahu apa itu UMKM dan berapa penting UMKM terhadap ekonomi Indonesia. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Di sini, UMKM adalah usaha produktif, di mana mereka diatur dalam UU nomor 20 tahun 2008. Di sini, UMKM bisa kita temukan dari mana saja. Kita bisa melihat dari kopi shop, ataupun tukang bakso, ataupun usaha kerajinan yang kita bisa temukan di semua tempat yang ada di sekitar kita. Nah, mempertahankan UMKM di tengah pandemi ini sangatlah penting. Kenapa? Pada tahun 2018 saja, UMKM berhasil menyumbangkan 117 juta penduduk Indonesia lapangan kerja. Serta UMKM berhasil menyumbangkan 9 kuadrilion pada PDB Indonesia. Maka dengan itu, UMKM sangatlah penting untuk dipertahankan pada pandemi ini. Karena UMKM berhasil membangun Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Dan jika kita tidak bisa menyelamatkan UMKM saat ini, ekonomi Indonesia bisa saja runtuh. Untuk membuktikan bagaimana pandemi ini berdampak bagi UMKM dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, saya akan meluang-uangkali UMKM yang ada di sekitar saya di Malang ini. UMKM pertama yang saya datangi adalah UMKM Jasa Pencucian Pakaian Bernama Recover Laundry Jaya. Tempat ini dimiliki oleh Bapak Haris bersama dengan karyawannya. UMKM ini berjarak 1 menit dari kos saya, oleh karena itu menjadi antaraan saya dalam mengantar pakaian kotor. UMKM seperti Jasa Pencucian Pakaian memiliki potensi pendapatan yang sangat tinggi, apalagi dengan UMKM yang saya datangi. Di sini saya ingin bertanya, pendapatan Bapak selama sebelum pandemi ini, untuk usaha ini berapa ya kira-kira? Sebelum pandemi itu sekitar 20-25 juta per bulan. Per bulan, per bulan. Kalau sesudah pandemi ini yang sudah betul-betul dampaknya besar sekali pada banyak usaha ini, Bapak kira-kira berapa? Ya akhirnya turun hampir 50 persen ya. Sekarang ya sekitar 10-12 juta. Dengan pendapatan yang kurang dari 50 persen, UMKM dengan pendapatan besar saja harus kewalahan menghadapi pandemi ini, apalagi dengan UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari hal itu. Maka dengan itu, saya akan mendatangi salah satu UMKM yang harus bertahan hidup dengan pendapatan harian. Mas Azad adalah pemilik UMKM Sdogel Bandung yang sangat sering didatangi oleh konsumen di hari-hari yang panas. Minuman dingin ini dijual dengan harga Rp 5.000 per gelas, harga yang sangat terjangkau untuk para pembelinya. Namun dengan adanya pandemi, konsumen yang dahulu sering datang harus terputus karena adanya ancaman COVID-19. Kalau sebelum pandemi ini berapa? Sebelum pandemi, rata-rata sekitar 80-100 gelas. Tapi untuk sekarang ini mungkin bisa setengah-setengah, 50-60 gelas. Dengan pendapatan berjumlah Rp 5.000 dikali 100 gelas per hari, pendapatan dari Mas Azad sendiri bisa mencapai Rp 500.000. Namun dengan adanya pandemi ini, di sini artinya pendapatan dari Mas Azad sendiri bisa turun dari Rp 500.000 hingga Rp 250.000 ataupun kurang. Lalu muncul satu pertanyaan. Bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bisa membantu UMKM dan ekonomi Indonesia? Jawabannya mudah. Dengan membeli barang dan menggunakan jasa UMKM yang ada di sekitar kita. Kita tahu sendiri UMKM ada di mana-mana, dan kita bisa membantu mereka dengan menjadi konsumen usaha mereka. Di sini, tidak hanya secara ekonomi, kita telah membantu mereka secara kebaikan dan memberikan mereka motivasi untuk melanjutkan usaha mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Saya Andrika Majaya, dari Universitas Brawijaya, Jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.